Yang berhormat, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Komensi Badan Nasional dan Pertolongan Tanjung Pina. Para pejabat, rata, kondisi, provinsi, kemulauan, adalah laporan ketua panitia pelaksana kegiatan pelatihan teknis. Basarnas RI menggelar pelatihan teknis Medical First Responder atau MFR kepada Basarnas BPBD dan TNI Polri. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan pertolongan pertama kebencanaan. Deputi Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Muhammad Baruk Nahaulah mengatakan selain pemberian materi teori, pelatihan praktek juga diberikan agar petugas dapat mengaplikasikannya di lapangan dalam melakukan pertolongan pertama sebelum korban bencana dibawa ke rumah sakit. Orang petugas itu memang awalnya harus mengetahui cara melaksanakan pertolongan pertama. Artinya pertolongan pertama itu memberikan pertolongan sebelum survivor atau korban dibawa ke rumah sakit. Kalau istilah di kami namanya pre-hospital. Ini selain materi apa ada prakteknya juga? Pasti. Jadi ilmu SAR itu tidak ada yang hanya secara kognitif saja, namun skomotorik, artinya keterampilan pun kita ajarkan sampai sampai skap rila. Pelaksana tubas Bupati Bintan Ahndi Muksyed menyambut baik pelatihan yang diberikan Basarnas RI sehingga tindakan pertolongan pertama dapat dilakukan kepada korban bencana. Ia menyebut dengan adanya pelatihan ini semakin banyak anggota yang mampu melakukan tindakan pertolongan pertama. Kita mempersiapkan diri untuk seandainya hal yang tidak diinginkan terjadi dan dipersiapkan secara baik dan maksimal selama 72 jam lebih kurang 7 hari. Dan insya Allah kita berharap kita menghasilkan sosok-sosok yang memiliki skill dan keterampilan yang mampu untuk melakukan tindakan first aid pertama kali. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ardian Cia Putra, UTV, mengabarkan.